Pemirsa pasca kebakaran yang menghanguskan SMK Yadika 6 di Bekasi, Jawa Barat, Senin petang kemarin hingga selasa pagi ini aktivitas kegiatan belajar-mengajar diliburkan sampai Kamis depan. Sementara itu dua siswa yang mengalami patah tulang dirawat di rumah sakit Harum serta rumah sakit Yadika Pondok Bambu, Jakarta Timur. Selasa pagi ini kegiatan belajar-mengajar di Sekolah Yadika 6, Jalan Wadas, Kelurahan Jati, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, diliburkan hingga Kamis mendatang. Sejumlah siswa dan wali murid yang datang ke sekolah langsung kembali pulang. Garis polisi pun masih membentang di depan gedung sekolah. Rencananya siang ini pihak Pusulap Forum, Mabes Polri akan olah tempat kejadian perkara di lokasi kebakaran. SMK Yadika 6 Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat terbakar pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat saat aktivitas belajar-mengajar masih berlangsung. Sebanyak 13 unit mobil pemadam dan 100 petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran itu, 16 guru dan siswa terluka, rata-rata korban mengalami patah tulang karena berusaha menyelamatkan diri dari kebaran api dengan melompat dari atas gedung. Api baru dapat dipadamkan petugas sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab kebakaran sekolah berlantai 4 tersebut.